Pernikahan adalah proses belajar seumur hidup. Ya, seumur hidup. Nggak peduli berapa lama usia pernikahan kamu, yang paling penting adalah kita harus bisa mempelajari dan memahami apa sih yang menjadi kebutuhan pasangan kita. Nah, itu keharusan ya. Kenapa harus? Karena kalau kita nggak tahu apa kebutuhan pasangan kita, bisa-bisa nih nanti kebutuhan pasangan kita malah terpenuhi di tempat lain. Aduh amit-amit ya, jangan sampai. Oke, nah jadi buat para istri, udah tahu belum nih apa kebutuhan suami kamu? Hmm, ayo tebak. Oke, yang bilang seks atau hubungan intim, ya mungkin benar itu juga hal yang penting bagi suami dalam sebuah pernikahan. Seks memang penting, tapi itu bukan satu-satunya penentu kebahagiaan suami. Ada banyak hal lain yang sebenarnya suami butuhkan dari seorang istri. Penasaran? Oke, dengerin baik-baik ya. Taukah kamu, kalau yang dibutuhkan suami dari istri adalah pamer? Yep, pamer. Oke, tapi jangan berprasangka buruk dulu. Oke, pamer itu adalah sebuah singkatan. Jadi, P yang pertama adalah pengakuan. Ya, pengakuan. Pria itu seringkali merasa takut ketika dia tidak berhasil dalam hidupnya. Mungkin mereka enggak pernah mengatakannya ya, tapi di dalam hati mereka sebenarnya pria itu bisa saja loh merasa rapuh. Ya, karena kan pria juga manusia. Sama seperti kita, sama seperti kamu dan saya. Nah, jadi satu hal yang bisa diberikan istri untuk membantu suami adalah pengakuan. Ya, respect, pengakuan. Pengakuan untuk bisa dimengerti, pengakuan untuk bisa diapresiasi dan dihormati. Dan bagi suami, pengakuan dari istrinya adalah segalanya. Jika mereka menerima pengakuan yang tulus dan rutin dari istrinya, mereka pasti akan merasa lebih aman dan lebih percaya diri dalam semua area kehidupannya. Suami juga akan semakin terdorong untuk maju atau bahkan terdorong untuk mengembangkan dirinya jika mereka tahu bahwa istri mereka bisa mempercayai, mengagumi, dan yakin pada kemampuan mereka. Nah, ini penting ya, karena sebagai kepala keluarga, suami itu juga bisa saja melakukan kesalahan atau mengambil keputusan yang kurang tepat. Oke, nah tapi sama seperti seorang wanita atau istri ingin dicintai sepenuhnya tanpa alasan, unconditional love, seorang pria atau suami pun ingin mendapatkan unconditional respect. Tetap menghargai mereka, tetap mengakui mereka sebagai sosok imam dan nakoda dalam keluarga. Dan jadikan kehadirannya sebagai sesuatu yang penting. Karena kehadirannya memang penting di hidup kita. Para suami itu umumnya lebih memilih tidak dicintai daripada tidak dihormati dan dihargai. Jadi, hindari kata-kata yang menyinggungnya. Apalagi kalau lagi beda pendapat ya, lagu berargumentasi tuh kadang-kadang, waduh, kata-kata yang terucapkan bisa menyakitkan hati. Dan selain itu, kita juga harus terus bersikap baik pada suami, khususnya di depan anak-anak, di depan keluarga besar, dan di depan orang lain. Nah, jadi enggak menceritakan kejelekan suami ke orang lain. Bukan untuk diumbarkan, tapi untuk dimengerti dan dihargai. Ingat, suami yang dihormati biasanya cenderung akan lebih mengasihi istrinya. Yang kedua, apresiasi. Duh, kenapa sih kamu kurang perhatian? Kok penghasilan kamu cuma segini aja? Mana cukup buat uang belanja? Eh, mereka kan juga anak kamu, bantuin jaga dong. Emang urusan saya doang? Oke, oke, stop, stop, stop. Ngaku ya, siapa dari kamu yang suka mengatakan hal tersebut kebaik yang diucapkan atau mungkin dalam hati? Oke, nah kebanyakan istri itu terjebak pada melihat apa yang tidak dilakukan suami daripada apa yang telah dilakukannya. Nah, jadi kadang-kadang tuh kita suka lupa, pengennya kok, kok suami saya enggak gini, suami saya enggak gitu, dia enggak melakukan hal ini, enggak melakukan hal itu. Dan akhirnya membuat kita lupa bahwa sebenarnya ada banyak hal lain yang sudah dilakukan oleh para suami yang kadang kita enggak menyadarinya. Nah, jadi daripada mengucapkan kata-kata yang bisa membuat suami merasa enggak nyaman, enggak dihargai, bahkan sampai tidak putar di rumah. Aduh, cobalah untuk melakukan hal sebaliknya. Berikan apresiasi pada suami, baik terhadap prestasinya maupun hal-hal kecil yang sudah dilakukannya. Terima kasih ya sayang, kamu sudah nungguin aku. Senang banget deh hari ini kamu udah bantuin jagain anak-anak. Terima kasih ya. Kamu hebat deh, sudah bekerja keras untuk keluarga kita. Dan seterusnya. Atau bahkan kadang-kadang mengapresiasi hal-hal yang tanpa alasan. Contohnya, Terima kasih ya kamu sudah menjadi suamiku sampai hari ini. Terima kasih kamu sudah selalu berada di sampengku sampai detik ini. Ya, jadi sometimes kadang-kadang enggak butuh alasan untuk bisa memberikan apresiasi. Karena bagaimanapun juga, ya suami kita adalah pasangan hidup kita. Dan sudah banyak hal-hal yang sebenarnya dia lakukan dan dia berikan ke diri kita sampai hari ini. Nah, jadi daripada selalu mengkritik suami ketika melakukan kesalahan sepele, Berikan apresiasi atas segala jari payahnya sampai selama ini. Yang ketiga, me time. Pernah enggak ketika kamu mengajak suami berbicara, Terus jawaban yang kamu terima, singkat-singkat aja. Ah, oke. Iya. Pernah ya? Mungkin kalian pada ngangguk-ngangguk, Iya, Miss Mary suami kayak gitu. Oke, atau nih ketika suami pulang kerja, Bukannya bercengkrama dengan keluarga, Tapi malah langsung menyendiri di kamar. Ayo. Ada yang ngalamin seperti itu? Jika itu yang kamu lihat, Mungkin itu adalah saatnya kamu bisa memberikan ruang dan privasi untuk suami. Ya, mereka juga butuh waktu untuk me time. Jadi, berikan mereka waktu untuk me time. Dan kadang mungkin berbeda ya, Dengan wanita yang kadang cenderung suka bercerita gitu ketika menghadapi masalah. Biasanya para pria, para suami itu lebih suka menyelesaikan tersendiri terlebih dahulu. Ya, butuh waktu untuk mungkin bisa menyelami. Jadi, bukan hanya istri yang butuh me time, Suami pun juga butuh me time. Dan selain itu, sebagai istri kita juga perlu memahami, Bahwa pria itu kadang identik dengan kebebasan. Kita bisa memberikan mereka kebebasan untuk bisa tetap bergaul dengan teman-temannya. Kebebasan untuk melakukan hobi-hobi yang mungkin berbeda dengan hobi kita. Kebebasan juga untuk bisa mengejar karir. Ya, asalkan semua kebebasan itu masih sesuai dengan kesepakatan kalian bersama ya. Oke, jadi kesepakatan kalian berdua, bukan kesepakatan tetangga. Oke, nah karena kalau enggak, biasanya nih suami bisa aja merasa terkekang. Dan merasa ada bagian dari dunia yang hilang dalam pernikahan. Ya, jadi jangan sampai. Dan salah satunya adalah cobalah untuk mengerti dan tetap memberikan me time untuk sang suami. Yang keempat, empati. Nah, dalam keluarga suami memang berperan sebagai kepala keluarga. Tapi suami juga butuh penolong. Dan disitulah peran seorang istri sebagai penolong untuk suaminya. Sebagai pen support untuk suaminya. Jadi daripada menuntut, cobalah untuk bisa mengerti apa yang sedang dirasakan suami. Apa yang sedang dialami suami. Jadilah pendengar yang baik menjadi sahabat untuk suami. Menjadi sahabat dan juga teman bicara yang bisa mendengar keluh kesan mereka. Dan yang paling penting, bisa memahami. Ya, contohnya nih, mungkin ketika suami pulang bekerja. Biarkanlah dia mungkin bersantai dan istirahat sejenak. Jangan langsung mencecernya dengan berbagai permintaan. Atau mencecer dengan meminta mereka untuk mendengarkan cerita atau bahkan keluhan kamu. Atau bahkan mencecer dengan hal-hal lain yang mungkin bisa menjadi beban pikirannya mereka. Dan ketika suami sedang ada masalah, jangan juga memaksakan untuk bisa melakukan intervensi kepada suami. Dalam arti, kalau mereka ada masalah, bukan berarti harus selalu langsung kamu kasih solusinya. Mungkin kamu berpikir ingin bisa membantu suami. Tapi kadang, kenyataannya justru itu membuat suami merasa tidak nyaman dan menjauh. Jika itu, bukanlah sesuatu yang dia kendaki. Nah, intinya saya yakin Anda, kamu adalah orang yang paling mengerti suami kamu. Jadi, cobalah untuk mengerti kira-kira apa yang sedang dia inginkan, apa yang sedang dia kendaki, apa yang sedang dia butuhkan. Oke, cobalah untuk bisa berempati. Melihat dan merasakan dari sudut pandangnya. Melihat dan merasakan dari apa yang dialaminya dan dirasakannya. Berikan dukungan, dukungan kepercayaan juga untuk menyelesaikan problem yang dihadapinya. Berikanlah kepercayaan, jadilah pendengar yang baik. Oh iya, satu hal yang paling penting harus digarisbawahi. Kita memang harus berempati. Tapi, kita tidak boleh membuat mereka merasa dikasihani. Yang kelima, romantis. Yeay! Romantis, romantis itu bukan hanya ada pas lagi pacaran aja ya. Tapi, pas lagi masa-masa pernikahan atau di tengah-tengah pernikahan, itu juga suatu kebutuhan yang harus selalu diberikan untuk istri kepada suami. Nah, romantis itu juga tidak selalu identik dengan bermesraan. Romantisme bisa dibangun dari hal-hal yang sederhana. Nah, ngobrol, bercanda, nonton TV bersama, menyiapkan makanan kesukaan, kasih surprise, bahkan termasuk berbicara dengan lembut. Coba diingat-ingat lagi. Ketika dulu kamu berbicara sama suami ketika masih pacaran, apakah intonasi dan nadanya berbeda dengan sekarang? Yang sudah nikah bertahun-tahun. Apakah intonasinya berbeda? Tutur katanya sama atau enggak? Perlakuannya sama atau enggak? Nah, cobalah untuk mengingat kembali hal-hal romantis apa sih yang dulu kamu lakukan bersama dengan dia ketika pacaran dan coba terapkan itu di dalam pernikahan sekarang. Oh iya, enggak ada alasan juga ya. Jadi, kadang-kadang selulah apapun kita beraktifitas, ngurusin anak, beraktifitas sepanjang hari, usahakan juga untuk tetap bisa menyapa suami sepulang kerja, ya karena suami juga pasti lelah seharian bekerja. Dengarkan ceritanya tanpa interupsi, berikan respon sebagai tanda bahwa kamu sungguh-sungguh mendengarkan, bukan cuma sekedar basa-basi. Dan buat yang udah punya anak nih, sama seperti saya, jangan lupa juga untuk tetap memiliki waktu berdua. Yes, waktu berdua tetap penting. Oke, pacaran tetap harus dilakukan di tengah-tengah pernikahan. Sekali, aturlah waktu untuk tetap bisa have quality time berdua. Oke, pergi berdua. Oke, liburan berdua. Dan hal-hal lainnya yang bisa membangun kedekatan. Itu dia lima hal yang dibutuhkan para suami. Pamer. Pengakuan, apresiasi, me-time, empati, dan romantis. Apakah kamu sudah melakukan yang dengan baik? Jika belum, tenang aja. Nggak ada kata terlambat kok untuk memperbaikinya. At least sekarang kamu sudah tahu waktunya untuk mencoba. Oke? Di aplikasi Merry Riana, tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya. Artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar. Yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Terima kasih.